Bismillahirrahmanirrahim 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 Puasa di bulan Ramadan sungguh menjadi kewajiban bagi kita Allah SWT telah begitu banyak menciptakan banyak sesuatu Akan tetapi hadirin timbul pertanyaan kepada kita bahwa apakah ada makna tersebut pada sesuatu tersebut Ingat setiap Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada makna yang sesungguhnya Ketika Allah menciptakan makhluknya insan contohnya pasti ada yang mulia Iaitu Nabi Muhammad SAW Mengapa demikian? Karena disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW Inna ma buithu liutam mimma karimal akhlak Karena diutuskanlah Nabi Muhammad SAW Tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak Hadirin Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sekilas bulan suci Ramadan Hadirin sahabat hijrah dimanapun anda berada Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan Namun apa hadirin keistimewaan di dalamnya Sesuai Quran Surah Al-Baqarah Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Hadirin yang artinya Wahi orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Dalam kutipan ayat tafsir di atas Bahwasanya Allah SWT Mewajibkan kepada kita untuk berpuasa Khususnya di bulan suci Ramadan Mengapa demikian Tidak lain dan tidak bukan La'allakum tatakun Yaitu untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah SWT Di samping itu Rasulullah SAW bersabda Yaitu Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Yang berbunyi Yang berbunyi Yang artinya Barang siapa yang mendirikan Ramadan Imanan wahtisaban Dengan iman dan ihtisaban Kufiralahuma taqadama min zambi Maka nistaya Allah SWT Menghapuskan daripada dosa-dosa orang tersebut Yaitu yang lalu maupun yang akan datang Maka dari itu hadirin Hendaklah kita menjadikan diri kita ini Menjadikan umat Muslim ini Yaitu yang bertakwa kepada Allah Mengapa? Karena sangat rugi kata Rasulullah SAW Ketika umat Islam berada di bulan yang peluh suci ini Mereka mensiasiakan maknid dari itu Kita tebalkan amal kita Kita renungkan kembali kepada Allah SWT Karena keistimewaan yang sudah ada pada bulan suci Ramadan ini Begitu dahsyat Mudah-mudahan ada manfaatnya Apa yang saya sampaikan Dan kita termasuk hambanya Yang selalu patut bertakwa kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Baqarah ayat 183 Puasa Sebelum kalian Dan dalam berpuasa pun Ada yang harus kita perhatikan Salah satunya ialah Hukum menjima istri saat kita sedang berpuasa Apa yang harus kita berpuasa Saya pun belum tahu Maka dari itu mari kita dengar ayat yang akan saya lantunkan A'udhu billahi minasyirtanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Uhillalakum laylatassiyyamin Bismillahirrahmanirrahim Kuluhu washribu Hatta yatabayanraikum Al-Hixtul elebiad Minal khayta Lasingil agreswe Minal khaya Umatim muusiam Ila lair Waratubashiruhun Wala tubashiruhun Waratubhahum Afifun Afil masajid Tanychu Hurudullah Fenah Fala Taqrobuhan Kala Dipayin Allah O Ayatihi Lil Nas Lakin Ya ận Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dihalkan bagimu untuk bercampur dengan istrimu hanya di malam hari saat berkuasa Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka Allah mengataui kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri Maka Allah menerima tebatmu dan memaafkan kamu Dan sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang tetapkan Allah kepadamu Dan makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antar benang putih dan benang hitam yaitu pajak Dan sepurnakanlah puasamu sampai malam hari Dan janganlah kamu campuri mereka saat kamu beritikap dalam masjid Itulah ketentuan Allah, janganlah mendekatinya Begitulah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa Al-Baqarah ayat 187 Telah jelas dalam tafsir tersebut Allah mempersilahkan kita untuk menjima istri hanya pada malam hari di bulan puasa ini Dan sudah jelas pula Hukum menjima istri saat kita berkuasa adalah haram Dan Allah mengajukan kepada kita untuk kita menahan diri dan beritikap di dalam masjid Dalam berkuasa pun Ada lah padilah-padilahnya Misalnya salah satunya yaitu Allah akan mengakuni dosa-dosa kita yang akan datang Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Dari Ibn Mas'udin nadallahu anhu Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Bagaimana siapa yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlaskan Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang akan datang Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan Unzur maa kala Wa la tanzur maa kala Bit taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton